Selang lima hari kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS Lumajang masih terjadi. Akibatnya belasan hektare tanaman hutan yang menjadi habitat satwa liar diduka rusak hingga membuat satwa bermigrasi ke wilayah lain. Kepulan Asapekat masih terlihat membumbung di area pegunungan Ebeng-Ebeng di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Argosari, Kejamatan Senduro Lumajang. Wilayah tersebut diketahui terjadi kebakaran sejak lima hari lalu atau sejak minggu kemarin. Meski jauh dari area permukiman warga, namun kebakaran ini diperkirakan merusak sejumlah habitat satwa liar pegunungan Bromo Tengger Semeru, seperti satwa burung elang hingga majan tutul jawa. Bahkan sejumlah burung terlihat mulai berpindah lokasi menjauhi titik kebakaran. Petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memperkirakan luas wilayah hutan yang terbakar telah mencapai 15 hektare. Tentunya tanaman endemik juga terdampak. Kemudian satwa untuk merembet ke pemukiman warga kemungkinan sangat jauh sekali. Yang utama itu tanaman endemik sama satwa dan juga potensi kegeringan sumber mata air. Itu endemik satwa apa saja di lokasi? Satwa ada ya ada burung, ada lah, ada juga pernah kita temukan itu di tanaman ini ada macan tutul jawa, kemudian dan jenis kicang dan yang lainnya. Tapi sampai hari ini belum ditemukan bangkai atau apa yang terdapat? Belum, belum ditemukan bangkai hewan atau satwa yang terdapatkan. Luas wilayah hari ini? Sampai hari ini luas wilayah kurang lebih diperkirakan sekitar 15 hektare lah. Jauhnya titik api dengan medan yang curam membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Petugas terus melakukan pemantauan. Yonkiru Groho, JTV